Paiketan LPD Kabupaten Badung menggelar diklat bersama Tata Kelola dan Penguatan Lembaga di Auditorium LPD Tukat Badung. Diklat ini menggunakan sistem manajemen pricing berbasis manajemen resiko untuk memperkuat LPD. Diklat bersama Tata Kelola dan Penguatan Lembaga ini merupakan kerjasama Paiketan LPD Kabupaten Badung dengan Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali. Diklat ini dihadiri oleh 22 LPD dengan 90 peserta yang merupakan pengurus inti LPD. Dalam diklat ini Panitia menghadirkan Inengah Arte seorang mentor sekaligus konsultan perbankan membahas sistem pricing berbasis manajemen resiko dalam pengelolaan LPD. Dalam materinya Inengah Arte memaparkan bahwa sistem pricing berbasis manajemen resiko ini untuk memperkuat dari sisi kelembagaan dengan menjalankan tata kelola yang baik dan benar yang ditransformasikan dalam bentuk transparansi, akuntabilitas responsibel, independen, dan fairness. Kesemuanya itu diterjemahkan dalam manajemen pricing atau harga berbasis resiko. Dua ilmu ini digabungkan untuk menjembatani, untuk menciptakan tata kelola LPD yang baik. Manajemen pricing sendiri merupakan sebuah rumusan bagaimana menetapkan harga kredit, harga dana pihak ketiga, dan lainnya yang dikombinasikan dengan tata kelola resiko. Karena semua instrumen tersebut berhadapan dengan resiko suku bunga, likuiditas, dan resiko lainnya. Semua rumusan tersebut terintegrasi antara manajemen pricing atau harga dan manajemen risiko. Dengan menerapkan sistem ini, LPD akan lebih efisien, sehat, kompetitif, dan menguntungkan karena semua dihitung berdasarkan rumusan tertentu, sehingga mencegah terjadinya kredit bermasalah. Kalau gue menggunakan manajemen pricing, dia akan mengatur dan menghitung berapa harga kredit yang mengikuti alam bisnis di Bali ini. Dengan situasi COVID ini berapa sih? Ada relaksasi, segala macam itu dihitung di dalam manajemen pricing. Sehingga apa yang menjadikan kredit ini betul-betul kredit yang berkualitas. Tidak asal berikan bunga tinggi. Ini yang dilakukan LPD sebelum-sebelumnya, sehingga terjadilah NPL besar-besaran. Turun bunga sedikit sudah takut LPD-nya. Nah, dengan ilmu ini, dia akan menghitung ulang base lending rate-nya. Bagaimana perhitungan COLF-nya, bagaimana perhitungan overhead cost-nya, bagaimana perhitungan risk premium-nya, bagaimana perhitungan margin keuntungannya, itu akan dihitung di dalam base lending rate. Sementara itu, Koordinator Paiketan LPD Kabupaten Badung Putu, Surya Dinata, mengatakan, sistem manajemen pricing dan manajemen risiko ini sangat bagus untuk memperkuat LPD. Sistem ini akan menjadikan LPD lebih efektif dan efisien, dan mencegah kebocoran sehingga pengambilan keputusan akan lebih komprehensif berdasarkan perhitungan tertentu. Sistem ini diharapkan bisa diaplikasikan di semua LPD di Bali, sehingga LPD di Bali bisa semakin kuat, maju, dan kompetitif. Menjalankan ilmu pricing-nya ini, sudah ada SOP di dalamnya yang menjadikan pembenaran ataupun tanggung jawab, dan juga sudah masuk di dalam perhitungan secara sistem terakuntabilitas yang sangat baik seperti itu. Sampai dalam pengambilan keputusan untuk tingkat tata kelola manajemennya itu sudah tertata dengan manajemen risk. Keunggulan lain, sistem pricing dan manajemen risiko ini adalah sistem ini bisa menekan biaya operasional sebuah LPD dengan perhitungan tertentu, sehingga otomatis akan meningkatkan laba LPD.